Anda kembali dalam Breaking News Metro TV Selamat Jalan, Pak Harto masih bersama saya Mutia Hafid. Pemirsa Minggu siang tepat pukul 13.10 waktu Indonesia Barat, mantan Presiden Soeharto meninggal dunia dalam usia 87 tahun. Pak Harto meninggal menurut tim dokter kepresidenan karena mengalami kegagalan multi organ setelah 24 hari dirawat di RSPP. Mantan Presiden Soeharto wafat setelah menjalani perawatan selama 24 hari sejak 4 Januari lalu di Rumah Sakit Pusat Pertamina, Jakarta Selatan. Sejak dirawat di RSPP, kondisi kesehatan Pak Harto memang pasang surut. Setelah menjalani penyedotan cairan dengan menggunakan peralatan hemodialisa, kondisi Pak Harto sempat membaik. Namun pada hari ke-9 atau pada 13 Januari, kondisi Pak Harto memburuk dan dinyatakan dalam kondisi sangat kritis. Saat itu hampir seluruh organ Pak Harto tidak berfungsi, kecuali otak dan jantungnya. Namun Pak Harto masih bertahan, kondisinya juga terus membaik. Tim dokter berhasil mengurangi cairan yang mengenangi paru-parunya. Fungsi pencernaan Pak Harto juga membaik. Kondisi ini berlangsung selama sepekan sebelum Pak Harto meninggal. Bahkan dua hari sebelum meninggal, Pak Harto sudah bisa mengkonsumsi makanan lunak. Tadi pagi juga minum, tadi malam terakhir minum sedikit-sedikit, makan yang saya bilang kemarin ya, ada makan kayak susu atau apa ya. Terus apa lagi ya? Katanya makanannya sedikit dikurangkan dibandingkan kemarin. Iya, karena kadang-kadang kalau dimakan banyak suka kayak sebah gitu. Namun hari Minggu, sekitar pukul satu dini hari, kondisi kesehatan Pak Harto kembali dengan buruk. Ia mengalami sesak nafas. Tekanan darah dan dekadar hal maklupunya juga turun drastis. Pak Harto akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya pada pukul 13 lebih 10 menit waktu Indonesia Baikian Barat dalam usia 87 tahun. Menurut tim dokter, Pak Harto meninggal karena mengalami kegagalan multi organ. Hampir semua fungsi organ Pak Harto tidak berfungsi. Ina lillahi wa inna ilahi roji'un. Telah wafat dengan tenang Bapak Haji Muhammad Soeharto pada hari Minggu 27 Januari 2008 pukul 13.10 waktu Indonesia Barat. Di Rumah Sakit Pusat Pertamina, Jakarta. Semoga arwah beliau diterima di sisi Allah SWT dan diampuni dari segala dosa. Amin. Dalam Jumbo Pes beberapa saat setelah Pak Harto meninggal, Putri Sulung Pak Harto, Siti Adyati Rukmana menyampaikan terima kasihnya kepada seluruh elemen bangsa yang telah mendoakan bagi kesembuhan Pak Harto. Pak Tutut juga menyampaikan permintaan maaf atas segala kesalahan yang telah dilakukan Pak Harto selama beliau memimpin. Pak Harto yang ingin menyampaikan terima kasih yang sepuluh-sepuluh kepada sesibuhan yang telah mendoakan Pak Harto selama beliau memimpin. Pak Harto yang ingin menyampaikan terima kasih. Pak Harto yang ingin menyampaikan terima kasih. Jenazah Pak Harto kemudian diberangkatkan ke rumah duka di Jalan Cendana Jakarta Pusat. Mobil ambulans yang membawa jenazah Pak Harto meninggalkan RSPP pukul 14.35 waktu Indonesia bagian Barat diikuti mobil yang membawa putra putrinya. Ratusan warga memordati RSPP untuk ikut melepas jenazah Pak Harto. Pemirsa sejak lengser dari kursi kepresidenan tahun 1998 kondisi kesehatan Pak Harto terus menurun. Dalam delapan tahun terakhir Pak Harto delapan kali menjalani perawatan di rumah sakit pusat Pertamina Jakarta termasuk yang terakhir ini. Memasuki tahun 2008 kondisi kesehatan Pak Harto memburuk lagi. Keluarga Jendana kemudian membawa Pak Harto ke rumah sakit pusat Pertamina Jakarta. Saat masuk ke rumah sakit terjadi pembengkakan di beberapa bagian tubuh Pak Harto akibat fungsi ginjalnya yang buruk. Selain itu jantung Pak Harto juga melemah. Selama dalam perawatan, kondisi kesehatan Pak Harto naik turun. Kondisinya sempat membaik ketika tim dokter kepresidenan melakukan hemodialisa untuk mengurangi cairan di tubuh Pak Harto. Namun kondisi Pak Harto kembali memburuk dengan ditandai merosotnya kadar hemoglobin, melemahnya denik jantung dan memburuknya fungsi ginjal. Sebelumnya Pak Harto sempat dirawat di RSPP pada awal Mei 2006. Ketika itu Pak Harto dirawat selama hampir satu bulan dan dua kali menjalani operasi. Salah satunya adalah pemotongan usus sepanjang 40 cm dan pengambilan darah beku di bawah kulit perut. Saat diizinkan pulang, Pak Harto menyatakan dalam kondisi sehat meski dengan selang di lambungnya. Memburuknya kondisi kesehatan Pak Harto mendorong Jaksa Agung mengeluarkan Surat Keputusan Penghentian Penuntutan atau SKPP. Sebulan kemudian selang ini bisa diambil setelah kondisi Pak Harto dinyatakan makin membaik. Sebelumnya November 2005 Pak Harto juga harus dirawat selama satu pekan di RSPP. Juga karena pendarahan di usus besar dan sesak nafas. Pendarahan berulang-ulang pada usus besar mengakibatkan sel darah merahnya menurun sampai di bawah norma. Pendarahan tersebut disebabkan Pak Harto kelelahan, usai menerima tamu yang bersilaturahmi Idul Fitri. Pada Mei 2005 Pak Harto dirawat, sementara pada tahun 2004 Pak Harto dirawat karena menderita penyakit pendarahan usus besar. Dua tahun sejak Lengser Februari 2001, Pak Harto masuk RSPP untuk menjalani operasi usus buntu. Sedangkan tahun 1999 Pak Harto dirawat karena menderita strok ringan. Tim Liputan, Metro TV Pemirsa jenazah mantan Presiden Soeharto, rencananya akan dimakamkan di Astana, Giribangun, Karanganyar, Jawa. Jenazah mantan Presiden Soeharto pada hari Senin 28 Desember akan dimakamkan di Kompleks Pemakaman Keluarga Astana, Giribangun, Karanganyar, Jawa Tengah. Prosesi pemakaman akan diawali dengan upacara kenegaraan di Rumah Duka di Jalan Jendana, Jakarta Pusat pada pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Upacara kenegaraan sedianya akan dipimpin oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Pada pukul 7 lewat 30 menit, jenazah akan diberangkatkan dari Rumah Duka menuju Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Dari Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, jenazah akan diterbangkan menuju Bandara Adi Sumarmo, Solo. Pada pukul 9 lewat 30 menit waktu Indonesia bagian Barat, jenazah langsung diberangkatkan dari Bandara Adi Sumarmo menuju Kompleks Pemakaman Keluarga Astana, Giribangun. Di Kompleks Pemakaman, jenazah mantan Presiden Soeharto akan dimakamkan dengan upacara militer. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan bertindak sebagai Inspektur Upacara dalam prosesi pemakaman tersebut. Rencananya, jenazah mantan Presiden Soeharto akan dimakamkan sebelum waktu zuhur tiba. Pemirsa, kami akan terus menyampaikan breaking news Selamat Jalan Pak Harto. Sesaat lagi rekan saya, Elvita Hairani, akan menjumpai Anda. Saya Muti Hafid undur diri untuk malam ini. Terima kasih. Sampai jumpa dan breaking news kembali. di Kusay Pariwara.